Keposok Keposok Oke Assalamualaikum, sekarang kita tes ya Tesukan pisau dapur Standart Kontrol ya Maksudnya Tidak ada apa apa Keposok Sekitar 8 cm Sekali lagi 7,5 cm Sekitar segitulah ya Oke Tadi udah kontrol, sekarang kita pake tas Tapi ini tasnya kosong Yes Mati guys Seperti lebih dalam Tapi kan tas tidak kosong ya Ada isinya Oke Ada 4 cm Ini bukan bukunnya indah kayaknya Bukan 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 Satu buku Tidak Bukan 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 Jadi satu buku juga gak tentu, gue kasih kaya lagi ya Oke ternyata satu buku sudah cukup Satu buku sebenarnya cukup untuk gak tembus ya, untuk menahan serangan pisau Kalo iris, nah kita coba ya Kontrol tanpa ada apa-apa, kita tes Masih belum kena, misalkan yang belum Ya 2-3 cm, iris Depannya udah banyak Lukas, penyiksaan, gak bisa bedain Tes irisan, kontrol tanpa ada obstacle Satu, dua Ternyata kalo dari depan malah ya Ah ini dalam nih, kita lagi eksperimen ya Oke jadi kita lagi eksperimen ya, jadi ternyata kalo bidang datar begini, diiris begini gak terlalu dalam Kecuali kalo dia di bidang miring kayak begini nih, dari samping ya Karena ini gak bisa dari samping, di depan full Ini kok dari samping kita masuk sini Ini dalam dia Tapi kok dari sini Ini gak Sekarang ada tasnya Sekarang ada tasnya Kita tes iris Tasnya gak ada isinya Tidak, gak tembus Ini pisau standar yang gak razor sharp Sudah bergaser Ini pikir jalur Ini mahannya perdura Terus ada misalnya Belum ada diseru standar Iris Kembus Oke, kita ganti Pake Kecuali lain ya Kecuali lain Kecuali lain Kecuali Kecuali juga Baret tuh bang ini model rollback tapi gak tembus ini gak ada bukunya jadi membahayakan itu ya kira-kira impactnya itu tusukan lebih berbahaya dan ketimbang irisan tapi ya tetep dodohnya harus dihindari ini badan kita belum nanti kita cobalah dibikin model tangannya terus kita tes lagi ada perbedaan tapi ini tadi kita coba kesini ya ini kan pakai spons dia sebenarnya tidak bisa dibilang merepresentasikan kulit dan daging sementara itu aja yang kita bisa mungkin kalau ada mau modalin daging kambing boleh kita coba ini tas dengan buku satu ya cukup juga bisa jadi alternatif kalau kepepet ya bisa jadi tameng betul Kang Nur dulu kan jarang orang pakai tas yang gini hmm selendang jadi tas selendang itu lebih taktis lebih gampang di ini 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 satu buku cukup cukup saya sudah siapkan empat buku mungkin amannya dua tiga buku lah jadi walaupun bukunya lagi nggak perlu bawa aja kadangkali bisa jadi equipment oke sekarang kita mau eksperimen ya ini arm guard dari kulit asli tebal sekitar 2mm ini tanto kita coba ya kontrol dulu kesini tesnya slice ya atau bacok ya coba dulu oke 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 ini ngelindungin nggak ini razor sharp ya ini oke pilih saya sih nggak oke kita cek ternyata nggak ternyata nggak awet di tangan baru dikasih tangan si Buster ya yang ini dia nggak sampai tetep parah gini tapi dia keiris kayak kita lihat penyanyi tembus tembus tapi nggak jadi ini ada dua ya coba sekali lagi ya jadi hasilnya ada yang kacau ada yang nggak nih sekali lagi supaya memastikan ya yang tadi yang pertama parah banget yang kedua cukup melindungin sekian lagi oke ini dalep guys dalep ini oke ini saya tadi pakai tekniknya kayak ngebacok lanjut diiris razor sharp oke jadi amgat tebal 2mm kulit asli tidak melindungi pas atas korban ini nyawanya ya ini dia terluka parah guys oke tenang udah dokter nomah air kita sembuhkan tanganmu kita bikin seharian tapi tebas coplot setelah satu nyelurang ya sudah sembuh ya tapi ini si Buster kalau kita kayak gini nggak bisa sembuhin udah say goodbye enggak belum jaman Star Wars ya jadi kalau latihan pisau yang masih belum mateng jangan coba lawan apa ya Star Wars mah enak copot ya nah ya ini terima kasih Terima kasih.